Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Gempa berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Bojonegoro pada Senin pagi Getaran gempa sempat dirasakan warga di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten setempat Hasil pantauan BPPD Bojonegoro di lapangan tidak ada kerusakan bangunan maupun korban jiwa Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dikejutkan dengan guncangan gempa berkekuatan magnitudo 4,0 Pada Senin pagi 12 Juni 2023 pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat Berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat gempa terjadi di 3 km barat laut Bojonegoro dengan kedalaman 7 km Guncangan gempa sempat dirasakan warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Sukasir warga desa Pakgerwesi kecamatan Terucuk Bojonegoro mengungkapkan Guncangan gempa sempat dirasakan sebanyak 2 kali dengan getaran yang dirasakan cukup keras Saat itu dirinya merasakan gempa saat tengah menyalakan sepeda motor di depan rumah Menurutnya kekuatan gempa saat ini paling parah getarannya Mas tadi merasakan gempa sekitar pukul berapa ya? Sekitar pukul 8.04 Itu posisinya masnya merasakan gempa sedang berada di mana mas? Ya disini waktu memanasin sepeda Peda motor Itu yang dirasakan bagaimana mas kekuatan gempanya waktu terjadi? Ya cukup Apa itu? Cukup keras gitu mas? Ya keras sekali Mungkin ada tanda atau bagaimana di rumahnya mas ada getaran waktu terjadinya gempa? Ya saya waktu naik sepeda ini terasa seperti digoyak-goyak Sempat ada kerusakan mbak mas di rumahnya sendiri waktu gempa? Enggak ada Enggak ada Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Ardian Orianto mengatakan Gempa terjadi di barat laut kota Bojonegoro Tepatnya di daerah sekitar kecamatan Terucuk yang berbatasan dengan Dusun Ponco, Desa Suciherjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Dengan kedalaman 7 km Hingga saat ini pihak BPBD Bojonegoro belum menerima adanya laporan terkait dampak kerusakan maupun korban jiwa Akibat gempa bumi ini Namun getaran gempa ini sempat dirasakan di 5 kecamatan Yakni di Kecamatan Bojonegoro Kota, Terucuk, Kapas, Malo, dan Kecamatan Sumberjo Tadi pukul 08.04 itu telah terjadi gempa dengan kekuatan makni tuduh 4,0 Terjadi di barat laut posisi kota Bojonegoro Tepatnya di daerah sekitar Terucuk maupun Ponco Dengan kedalaman 7 km untuk kedalamannya Kemudian untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan dari masyarakat Terkait dampak kerusakan yang dialami oleh warga Kalau getaran memang dirasakan di 5 kecamatan Yaitu Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, Kecamatan Perucuk, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Sumberjo Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada terdeteksi untuk gempa susulan Pihak BPBD setempat saat ini tengah melakukan asesmen Untuk mendata apakah ada kerusakan bangunan Serta melakukan mitigasi pasca kejadian Jika nantinya ada laporan kerusakan bangunan atau rumah warga Maka akan diberikan bantuan dari Pemkap Bojonegoro Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro